Puji Tuhan, Shalom semuanya Pada saat ini jumpa lagi dalam program Aku diberkati setiap hari Dan pada saat ini saya akan bicara tentang tema yang tidak biasa Yaitu tentang kematian Dan judulnya adalah Kapan saya meninggal Nah tema ini menjadi perenungan buat saya Ketika saya melihat berita dari rekan-rekan pelayanan saya Dari senior-senior saya Dari teman-teman sekolah Baik teman SD, teman SMP, teman SMA dan teman kuliah Sudah banyak yang meninggal Nah sehingga ini menjadi perenungan buat saya Yang mau saya bagikan kepada kita semua Bahwa yang namanya kematian Bapak Ibu Dia tidak melihat usia Dia tidak melihat latar belakang Mau kaya, mau miskin Ya kan orang kampung, orang kota Tapi kalau memang sudah waktunya Ya maka kita akan kembali kepada Tuhan Dan oleh sebab itu pada saat ini Kita baca dalam penghutban 8 Ayat yang ke-8 Tiada seorang pun berkuasa menahan angin Dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian Nah jadi Bapak Ibu tidak ada orang di dalam dunia ini Yang berkuasa untuk menahan angin Ya kan dan tidak seorang pun yang berkuasa atas hari kematian Ya kan Nah memang betul setiap dari kita pasti akan mati Ya kan Nah cuma yang jadi pertanyaannya sekarang adalah Nanti cara matinya kita seperti apa Dan matinya di mana Ya kan Nah ada yang mati karena kecelakaan di pesawat Di kapal, di mobil, di jalan dan sebagainya Ada yang mati karena sakit Ya kan ada yang mati karena dibunuh Ada yang mati karena bunuh diri Ada yang mati karena kelaparan Gara-gara corona ini Dia takut keluar rumah Ya kan Nah ada yang mati pada saat dia kumpul dengan keluarga Makan-makan besar Ya kan Nah ada yang mati karena Pada saat dia tidur Pada saat dia olahraga Nah semua orang pasti akan mati Dan di mana dan caranya seperti apa Dan tidak ada yang tahu Begitu Bapak Ibu Dan kita baca juga dalam Masmur 89 Ayat yang keempat puluh delapan Siapakah orang yang hidup Yang tidak mengalami kematian Nah jadi Bapak Ibu Setiap orang pasti akan mengalami kematian Mau dia orang kaya Mau dia orang kampung Mau dia orang kota Mau dia pejabat Mau dia pendeta Mau dia pengusaha Mau dia jemaat Mau dia gembala Mau dia pelayan-pelayan Tuhan Semuanya pasti akan mati Dan kita baca juga dalam Wahyu 20 Ayat yang ke-12 Dan aku melihat orang-orang mati Besar dan kecil Berdiri di depan takta itu Lalu dibuka semua kitab Dan dibuka juga sebuah kitab lain Yaitu kitab kehidupan Dan orang-orang mati dihakimi Menurut perbuatan mereka Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu Nah jadi Bapak Ibu Bahwa ketika kita mati Maka kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita Nah jadi begini Dalam namanya kedukaan Tentu ada orang yang menangisi kita Tentu akan ada orang yang mengantarkan kita sampai ke kuburan Nah yang jadi pertanyaannya sekarang adalah Orang menangisi kita ini karena apa? Iya kan? Ada yang ketika kita meninggal Ada yang berkata Ibaiknya dia ya Tidak ada musuhnya Setianya dia dalam pelayanan Setianya dia dengan istrinya Iya kan? Bahwa orang ini baik Iya kan? Dia suka memberi Dia suka menolong orang Iya kan? Ketika kita meninggal Maka orang-orang akan terkenang dengan dua hal Yaitu kebaikan dan kejahatan kita Dan ketika kita diantarkan untuk dikuburkan Tentu akan banyak iringan mobil dan motor Iya kan? Tapi yang paling penting bukan siapa yang mengantar kita Tapi siapa yang menjemput kita nantinya Kalau kita setia kepada Tuhan Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki Kita taat di firman Tuhan Maka ketika kita mati Maka Tuhan yang akan menjemput kita Tapi sebaliknya Ketika kita mati Lalu kita tidak taat Kita penuh dengan kejahatan Maka yang menjemput kita adalah setan Karena setiap perbuatan kita Akan dihakimi oleh Tuhan Apa yang kita buat dalam dunia ini Semuanya akan dihakimi Baik dari perkataan Baik dari hati Baik dari pikiran Baik dari tindakan kita Semuanya akan dihakimi menurun perbuatan kita Masing-masing Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu Di dalam surga sana Jangan berharap Ketika kita jahat Ketika kita tidak setia Lalu kita bilang Oh aku punya orang dalam Bisa masuk surga Nah Di dalam surga tidak ada orang dalam Bapak Ibu Iya kan? Tapi saya mau sampaikan bahwa Kita harus menyadari Dan ini menjadi perenungan buat saya Karena saya sering kaget Lihat teman-teman saya Sudah banyak yang meninggal Di usia saya Iya kan? Lalu di bawah saya Lalu di atas saya sedikit Lalu teman-teman pelayanan saya Dan ini menjadi perenungan tersendiri buat saya Yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah Kapan kita meninggal? Dan pernahkah Bapak Ibu merenungkan Dimana saya mati Seperti apa Saya meninggal Kita tidak tahu Baru-baru ini Saya sering melihat bahwa Teman-teman saya sudah meninggal Lalu sebab itu Pada saat ini Bapak Ibu Ini menjadi perenungan kita Setiap hari Dan Kapan Kita Meninggal Dan berikutnya Saya akan membahas juga Kenapa Orang Takut Mati Tuhan Yesus Memperkati kita Terima kasih telah menonton